MUTV, Cerdas, Tangkas, Berkualitas Salam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Sabah, Hoi, Sabah, Hunut, Kaifahol, Alhamdulillah, Anadir Fahir, Nantang Alhamdulillah, Anadir Fahir, Nantang Baiklah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan budara, kali ini kita akan belajar bahasa Arab mengenai materi kanan, oke, kiri, no Sekarang kalian perhatikan ke papan tulis ya teman-teman Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar di materi kanan, oke, kiri, no Sebelah kanan disambung, sebelah kiri tidak disambung, budara langit Sebelah kanan boleh disambung, sebelah kiri tidak boleh disambung Untuk materi kanan, oke, kiri no ada beberapa hurufnya ya teman-teman Ada alif, dal, zal, re, zai, dan waw Hurufnya cuma 6 teman-teman, jadi mudah sekali untuk menghafalnya Nah, sekarang bagaimana cara menyambungnya? Kita akan menentukan mana? Sebelah kanannya huruf, udara akan kotakkan huruf yang termasuk di atas ini Contoh pertama ada huruf roh Contoh kedua ada huruf alif atau alif Dan contoh ketiga ada huruf waw Sebelah kanan roh boleh disambung, sebelah kiri roh tidak boleh disambung Caranya ambil kepalanya ho Ambil kepala ho Nah, setelah kepalanya ho, kita tuliskan rohnya Ro Setelah itu, karena sebelah kirinya tidak boleh disambung Kita pisahkan dia J Ho, roh, j Jadi, sebelah kanannya roh adalah huruf ho Ini kanan Sebelah kirinya huruf j Kiri Udah ulangi Sekarang ke contoh kedua Contoh kedua itu ada huruf alif Sebelah kanannya huruf alif adalah huruf sa Dan sebelah kirinya huruf alif adalah huruf lam Caranya bagaimana? Ambil kepala huruf sa U kecil, U kecil garis dari harokat Kemudian kita sambungkan dengan huruf alif A Setelah kita sambungkan sa dan a Kita akan menulis huruf la Karena huruf la tidak bisa disambung dengan alif Makanya kita akan pisahkan penulisannya Wa Sa Wa Sa Apa itu? Oke, kalau masih belum paham Kita akan bahas contoh ketiga Di contoh ketiga ini ada huruf wa Nah, sebelah kanannya huruf wa adalah huruf ja Sebelah kirinya huruf ba Jadi yang boleh disambung dengan huruf wa adalah huruf ja Kanan oke, kiri no Caranya Ambil kepala ja Disambung dengan wa Wa nya tulis semua ya teman-teman Kemudian Kita pisahkan huruf ba nya Jadi huruf ba nya tidak boleh tersambung dengan wa Ia tertulis sendiri Oke, kita ulangi Kero ja Sebelah kanan yang huruf to adalah ko Sebelah kirinya huruf ja Jadi yang boleh disambung adalah huruf to Dan ja tidak disambung Begitupun dengan alif dan wa Sampai disini Penjelasan budara mengenai kanan oke, kiri no Silahkan dipelajari di rumah Baiklah teman-teman Sekian materi bahasa harap untuk hari ini Jangan lupa diulang lagi di rumah Insya Allah minggu depan Mbak Budara akan menilai ulangan harian kalian Tunggu informasi selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh